Pasca ditinggalkan Luis Mila, Persi Bandung dikabarkan tengah berburu sosok pelatih yang akan menjadi naoda baru Maung Bandung. Sejumlah nama calon pelatih Persi Bandung muncul dalam perberuan sosok yang akan menggantikan Luis Mila. Dan salah satunya adalah pelatih asal Korea Selatan, Park Hang Seo, yang pernah membuat timnas Vietnam U23. Menembus final Piala Asia U23 di tahun 2018, semi-final Asian Games 2018, hingga dua kali juara si GMS. Sejumlah supporter Persi di media sosial sangat antusias ketika Park Hang Seo dikait-kaitkan dengan Persi Bandung. Namun sepertinya beberapa alasan ini akan menunjukkan bahwa Park Hang Seo tidak terlalu cocok jika melatih Persi Bandung pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Alasan pertama adalah adaptasi. Kemisaris PT Persi Bandung Merbartabat, Umu Mukhtar, sempat menyampaikan bahwa kriteria calon pelatih Persi baru harus yang bisa cepat beradaptasi dengan tim. Mengingat, Persi Bandung sendiri merupakan tim besar yang pastinya memiliki target yang besar pula pada setiap musimnya. Dan sepertinya beban itulah yang belum tentu bisa langsung diemban oleh Park Hang Seo. Pastinya Park Hang Seo harus terlebih dahulu mengenal kultur sepak bola Indonesia. Selain itu, bahasa pun akan menjadi kendala karena pemain Persi Bandung tak menguasai bahasa Korea Selatan. Sedangkan Park Hang Seo sendiri pelatih yang menggunakan bahasa Korea. Alasan kedua bahwa Park Hang Seo adalah pelatih yang emosial. Park Hang Seo tak segan-segan untuk menunjuk wasit saat keputusan sang pengadil lapangan tersebut tidak sesuai dengan pemikirannya. Tentunya hal ini akan merugikan Persi Bandung. Alasan ketiga, Park Hang Seo memiliki rekor yang buruk saat menangani klub. Meski sempat bersinar bersama timnas Vietnam dengan berbagai raihan yang dicapai, nyatanya Park Hang Seo tak memiliki prestasi mentereng saat menangani tim di level klub. Prestasi terbaiknya hanya mampu mengantarkan Sang Jusangmu saat menjuarai Liga 2 Korea pada 2013. dan 2015. Tentunya alasan-alasan tersebut harus menjadi pertimbangan manajemen Persi sebelum menyodorkan kontrak. Namun jika supporter dan manajemen mau menikmati prosesnya, bisa saja Park Hang Seo didaulat sebagai pelatih Persi. Sebaliknya, jika hanya hasil instan yang ingin direkirsi Bandung, sepertinya Park Hang Seo bukan pilihan tempat untuk menggantikan sosok Louis IX. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.